Jangan kan dosa pak, kebanyakan makan, matikan hati gak kata ibn al-Qayyim? Fudulul kalam, ngomong turur, ngomong, manfaat gak manfaat, ngomong aja. Fudulul kalam bisa mematikan hati loh jemah. Padahal sudah ada tuntunan. Maka ayyubinu billahul yumil akhir fal yaqul khairan aw liasmud. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ngomong yang baik, kalau gak di, diam. Berarti kalau ngomong berlebihan, padahal gak manfaat. Hanya candaan, candaan, candaan. Bisa mati gak hati itu? Bisa sakit gak hati itu? Bisa, bukan kata saya. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang katakan seperti itu. Yang ketiga adalah fudul mukhalatatil anam. Yaitu apa? Kebanyakan berlebihan bergaul sama manusia. Enggak peduli. Mau baik, mau gak baik, udah. Temenin semuanya. Itu bisa mematikan hati juga jemah. Apalagi yang ditemenin itu ahlul ngurumpi wal jamaah. Atau ahlo gosip wal ah. Udahlah. Hati-hati. Hatinya bisa mati juga masih boleh cintai.